ini apa bisa dimulai bisa bu silahkan dibuka dulu Bu Asy atau Haris silahkan ya aja Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya Alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa bertatap maya masih bisa bergabung dalam sosialisasi untuk vaksinasi yang rencananya hari Jumat besok ya sebelum kita mulai mari kita buka acara ini dengan membacakan basmala untuk yang agama Islam dan yang agama lain dipersilakan untuk menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya kepada yang terhormati Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru kelas 5 dan kelas 6 kemudian yang kami hormati orang tua siswa kelas 5 dan kelas 6 SDN 2N Sawit 01 dan 02 mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa baik Bapak Ibu semua untuk mempersingkat waktu mari kita dengarkan beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hajar Mestia kami persilakan terima kasih Faris Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah puji suku kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore ini kita bisa beramaya Bapak Ibu Bapak Ibu yang kami undang untuk meeting pada hari ini adalah yang siswanya ini berusia 12 tahun atau lebih yang sudah kami daftarkan menjadi peserta vaksin sebenarnya kita mohon maaf sebelumnya ya kepada Bapak Ibu tolong micnya di mute dulu supaya tidak pendengaran suara-suara ngobrol jadi saya bisa kecuali nanti kalau ada yang bertanya ini Ibu siapa Dela ayat silahkan sudah ya masih ada yang masih ada suara Benzema Benzema siapa ini tolong di mute maaf Ibu kanju tadi ini sebelah sebelahnya Benzema siapa baik saya lanjutkan Bapak Ibu sebelumnya beberapa waktu lalu di waktu pertemuan dengan orang tua pas 6 dinosaur ya saya sudah menyampaikan salah satunya info singkatnya adalah bahwa akan diadakan percepatan vaksinasi bagi anak-anak usia 12 tahun lebih karena itu kita ini sekolah mendapat tugas tugasnya adalah mendata mendata anak-anak yang usianya sudah 12 tahun lebih tidak boleh yang kurang ya harus yang kemarin saya kasih cut offnya itu di tanggal 26 jadi kalau tanggal 26 itu anak-anak sudah berusia 12 tahun masuk dalam dakar sehingga anak-anak yang usianya masih kurang 1 hari kurang 1 hari atau 2 hari tidak dikesertakan nah kebetulan kemarin kami dapat info bahwa di SMP 27 dilaksanakan dilaksanakan apa vaksinasi yang kemarin itu sekitar 1.100 untuk 1.100 vaksin ya nah ini sedianya digunakan untuk anak-anak SMP 27 kemudian masyarakat karena kami mendapat informasi seperti itu saya langsung mendaftarkan ke Sudin Jakarta Timur 1 karena apa karena saya pikir sebenarnya kan kita menunggu ya jadwal dari Sudin tapi karena saya lihat di SMP 27 itu yang betulan juga dekat dengan wilayah sekolah kita jadi saya mengajukan usul kalau dapat bisa mengikuti kegiatan vaksin yang rencananya akan dilaksanakan hari Jumat hari Kamis Jumat dan Sabtu tetapi kita dapat jadwalnya di hari Jumat karena di hari Kamisnya sudah penuh ini sudah kita mendapat dan kami juga sudah mendapat informasi bahwa untuk hari Jumat itu nanti ada beberapa sekolah SMA yang saya tahu itu SMA 12 akan ke situ tetapi untuk yang SD sudah dipersiapkan khusus untuk anak-anak SD memang sekarang ini awalnya itu diutamakan adalah anak-anak yang SMP dan SMA baru nanti SD karena ada tempat yang terdekat dengan sekolah kita makanya saya mengajukan dan ternyata masih ada masih ada tempat masih ada untuk kita bisa ikut karena apa? karena jumlah vaksin yang akan diberikan itu sebenarnya 300 ini juga sudah diinformasikan oleh Bapak Lurah kita Bapak Lurah Dorensawit sudah menginformasikan bahwa kita diminta mengikuti anak-anak yang sekolah yang usia 12 sampai 17 tahun mengikuti kegiatan vaksin pemerintah ini namanya yang setiap harinya itu 300 dari mulai tanggal 29 30 dan 31 nah setelah itu tempatnya tidak di situ lagi yang saya dapat informasi kemarin Bu Asih menyampaikan nanti ada lagi di SMP 117 SMP 117 kan lumayan jauh di daerah Penuk Bambu daerah SMA 61 waktu saat itu jadi karena ini ada yang terdekat dan kita dapat jadwalnya itu perlu kami informasikan nah Bapak Ibu keksanan vaksin ini salah satunya adalah berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 25 tahun 2021 dan Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta nomor 79 tahun 2021 yaitu tentang percepatan vaksinasi COVID-19 ya nah itu kita diminta sekolah ini mendata peserta didiknya sekolah itu yang usianya 12 tahun atau lebih kemudian mensosialisasikannya dan peserta didiknya menerima info ini nah karena ini anak-anak SD berarti peserta didiknya menerima info dibantu dari orang tuanya karena mungkin kalau anak-anak yang saya menginfokankan anak anak-anak belum bisa jadi belum paham ya yang saya sampaikan tapi kalau kepada orang tuanya itu saya berharap bisa dipahami kemudian mengerahkan mengerahkan artinya mendorong anak-anak ini untuk mengikuti vaksin nah sebenarnya mengapa dilaksanakan vaksin usia 12 sampai lebih ya sampai batas 17-18 tahun ini karena beberapa waktu lalu sudah terkonfirmasi banyaknya anak-anak yang juga terpapar COVID-19 awalnya banyak orang menganggap bahwa yang terpapar COVID-19 itu yang punya morbid atau penyakit bawaan berarti orang-orang tua yang punya penyakit bawaan segala macam di dalam dirinya itu yang terkena kemudian orang-orang dengan OTG orang tanpa gejala nah ini mengapa diambilnya 12 sampai 18 tahun karena anak-anak ini anak-anak remaja sampai anak-anak usia SMA itu anak-anak yang mobilitasnya tinggi jadi walaupun misalnya di sekolah atau secara tatap maya kita pihak sekolah sudah menyampaikan untuk anak-anak tidak keluar tidak berkumpul-kumpul tidak jalan kemana-mana tapi pada kenyataannya anak-anak di usia ini kurang betah di dalam rumah terus salah satu contohnya misalnya saya jalan ke daerah BKT karena saya kebetulan datang ke daerah sini itu saya lihat kalau sudah hari Minggu banyak itu anak-anak jalan-jalan yang bersepeda yang berjalan bersama-sama temannya jadi ini mobilitasnya tinggi sekali apalagi anak-anak yang usianya sudah remaja remaja sampai anak-anak usia SMA kadang-kadang mereka tidak bisa dikasih tahu tetap aja pergi kemana-mana ngumpul dengan temannya nah itulah sebabnya mengapa ini juga menjadi sasaran untuk vaksinasi karena anak-anak ini kalaupun mereka sehat bisa jadi mereka itu menularkan menjadi OTG orang tanpa gejala yang bisa menularkan atau dia tertular dari orang lain jadi sekarang pun terkonfirmasi anak-anak bayi saja ada yang terkena nah ini harapan kami dengan adanya program vaksin untuk anak usia 12 sampai 18 tahun ini saya berharap orang tua bisa mendukung tapi dengan catatan memang ada syarat-syaratnya untuk anak itu bisa ikut vaksin artinya pertama tidak ada keluhan apa-apa di anak pada saat akan menjalani vaksin tersebut artinya anaknya harus dalam kondisi yang benar-benar sehat pada saat dia mau divaksin itu tidak panas tidak demam tidak memiliki penyakit bawaan atau penyakit penyerta nah apalagi pada saat mau vaksin itu kondisinya misalnya dia punya penyakit bawaan lagi kambuh ini misalnya nah itu juga jelas tidak boleh tujuannya adalah untuk kekebalan di anak sendiri dan ini dosisnya hanya 0,5 mili dosis vaksinnya untuk anak-anak dengan vaksin yang dipakai itu Sinovac kita juga jadi anak-anak didik kemudian peserta didik guru-guru semua dapatnya vaksin yang sama kalau misalnya ada orang tua yang dia kader PKK kader itu beda dengan kita kalau kita semuanya memakai vaksin Sinovac yang untuk anak-anak juga begitu dengan dosis tentunya yang berbeda untuk anak-anak itu lebih ringan nah Bapak-Ibu kalaupun misalnya Bapak-Ibu anaknya punya penyakit bawaan misalnya boleh tidak vaksin silahkan datang saja karena nanti saat datang ke tempat vaksin itu tidak langsung datang terus disuntik itu tidak tapi ada screening kesehatan screening kesehatan itu oleh dokter jadi nanti oleh dokter ditanyakan kondisinya pada saat sekarang bagaimana misalnya contoh yang orang tua saja kalau vaksin misalnya kita punya penyakit darah tinggi tapi pada saat mau divaksin kondisi darahnya sedang tidak tinggi artinya masih normal dia bisa divaksin tapi kalau kondisi tensinya lagi tinggi pada saat itu tidak bisa biasanya disuruh menunggu menunggu sampai tensinya normal nah kepada anak-anak juga diharapkan seperti itu tapi ini kami akan kembalikan lagi kepada orang tua ya kalau misalnya sudah masuk daftar tapi Bapak Ibu ragu tidak mengizinkan silahkan saja nah ini bukan paksaan dari kami ya kami hanya menjalankan program dinas pendidikan dan program pemerintah daerah ya untuk pelaksanaan vaksin ini dan Ibu Kasudin kita Kasudin Pendidikan Jakarta Timur 1 juga menyampaikan bahwa ini tidak harus sebenarnya melalui sekolah jadi kalau di lingkungan masyarakat sudah ada vaksinasi untuk anak-anak usia 12 sampai 18 tahun atau 17 tahun itu kalau mau diikuti silahkan ya sama seperti di lingkungan saya juga kemarin kadar RT-nya itu sudah mendata siapa yang punya dikeluarganya punya anak usia 12 sampai 17 tahun silahkan nah mereka ngasih daftar itu daftar tempat-tempat vaksinnya kita diminta ke sana khusus untuk RW 3 Malakasari nah RW-nya saya itu nanti ada vaksin di dimana jam berapa silahkan ke sana nah itu juga tidak apa-apa diikuti karena sekarang untuk program vaksin ini itu sudah banyak sekali penyelenggaranya bisa ada yang dari partai bisa ada yang dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan makanya dalam pelayanannya juga berbeda-beda kemarin kita juga yang guru itu juga pelayanannya beda-beda ada yang kita di rumah sakit durian sawit bahkan ada yang sampai ke daerah Jakarta Barat ada yang ke lapangan banting penyelenggaranya juga beda-beda kalau yang ini yang untuk anak-anak yang ada di sekitar durian sawit ini dari pemerintah berarti bekerjasama dengan penyelenggaranya itu puskesmas dari wilayah kecamatan kita jadi itu yang paling penting yang disampaikan adalah mohon izinnya dari orang tua nah karena itu kemarin saya sudah menyampaikan karena kita sudah dapat jadwal diharapkan ada kesempatan untuk itu silahkan tetapi kalau misalnya bu saya mau nunggu aja deh nanti kalau di RT saya diumumin mau ada vaksin saya mau ikut yang ada di RT silahkan saja kami memberikan kesempatan ini karena itu tadi tempatnya dekat dengan lingkungan tempat tinggal anak-anak kita jadi ada kesempatannya tidak jalan harus jauh-jauh saya lihat kemarin juga yang sudah dapat daftar daerah Pulau Gadung itu di PTC kemudian yang daerah Cakung dimana jadi justru mereka dapatnya tempatnya yang jauh-jauh nah untungnya di Durensawit ini dapat yang sebenarnya di awalnya dulu Pertura meminta SD Durensawit 02 itu untuk sentral vaksin awalnya mau buat tempat untuk vaksinasi semua jenis vaksinasi masyarakat di sekitar Durensawit tapi belakangan ternyata tidak jadi yang dipakai di SMP-nya di SMP 27 SD itu yang dipakai untuk sentral vaksin itu di SD Pondok Bambu 02 itu sudah beberapa kali dipakai untuk vaksinasi masyarakat sehingga anak-anak nanti di sekitar Pondok Bambu mungkin di sana nanti di Durensawit tidak ada yang menjadi tempat untuk sentral vaksin untuk masyarakat karena ada itu yang saya sampaikan kemudian apa saja yang harus diperhatikan kalau misalnya putri-putri Bapak Ibu nanti akan divaksin kemarin saya membuat info tidak salah sampai ke orang tua sudah diperbaiki belum Pak Haris sudah ya saya nulisnya 30 Agustus padahal 30 Juli 30 Juli artinya Jumat besok sekarang hari Selasa Rabu Kamis berarti hari Jumat nanti pelaksanaannya jam 8 nah kami berharap anak-anak yang memang orang tuanya mengizinkan dan bersedia untuk divaksin kalau kita datangnya bisa bersamaan supaya pertama kami gampang memantaunya dan kita juga tidak menunggu terlalu lama jadi kalau misalnya karena kita kan dapat tugas nih untuk memantau melihat anak-anak yang divaksin jadi kalau datangnya nanti lain-lain antar aja jam 2 jam 3 kemarin sih biasanya sampai sore ya kan kasihan Bapak Ibu Gurunya yang nungguin dia akan lebih bagus pagi dan juga lebih enaknya kalau pagi anak itu masih fresh kalau sudah siang sudah baru ini mungkin lagi ngantuk lagi capek malah jadi tidak ada moodnya tapi kalau memang itu pagi-pagi sudah tadi aja Bu Nur menyampaikan itu nganter anaknya itu ternyata tenaga kesehatannya yang datangnya lambat tapi anaknya sudah divaksin ya Nur ya anak-anak SMP tadi ada memang di SMP 255 SMP 255 anak-anak SMP yang sudah mendaftar jadi kita memang begitu kita tahu ada tempat-tempat yang terdetang dengan sekolah ramai-ramai mendaftar nah saya melihat kemarin yang sudah mendaftar di SMP 27 itu sekolah-sekolah wilayah Malakajaya dengan Duren Sawit yang wilayah lain Klender atau itu saya belum lihat apakah mereka menunggu sekolah yang terdekat dari wilayah mereka yang saya lihat yang sudah disare di grup kecamatan kalau sekolah kecamatan itu nanti pesertanya adalah wilayah Malakajaya dengan Duren Sawit Duren Sawit pun belum semuanya karena khususnya yang sekolah-sekolah swasta di lingkungan Duren Sawit ini hampir tidak ada anak-anak usia 12 tahun karena biasanya yang swasta itu kebagian anak-anak yang masuk kelas satunya itu umurnya muda sehingga anak-anaknya banyak yang belum berusia 12 tahun ya nah jadi itu yang saya ingatkan besok hari Jumat waktunya jam 8 kalau bisa datang pada saat itu nanti bu gurunya bisa mengaksen siapa yang hadir kemudian Bapak Ibu seandainya ada yang sudah divaksin misalnya menjelang hari Jumat ada yang sudah ikut vaksin di tempat lain dimanapun yang Bapak Ibu mau melaksanakannya ya mau mengikutnya sampaikan ke gurunya nah tapi bukan menyampaikan hanya apa anak saya sudah vaksin kita akan minta buktinya karena biasanya begitu selesai vaksin itu ada buktinya ya apakah bentuknya sertifikat atau semacam surat yang menyatakan anak itu sudah divaksin yang pertama nanti yang keduanya kapan seperti Pak Haris bilang siswanya ada yang sudah vaksin ya kemudian nanti yang keduanya di tanggal 6 Agustus berarti dia tidak mengikuti lagi yang besok karena nanti menunggu di bulan Agustus untuk vaksin yang kedua nah kemudian apa yang harus dibawa yang pertama karena anak-anak ini belum punya KTP jadi yang dibawa adalah fotokopi keluarga karena disitu ada nicknya ada nicknya anak-anak kita kemudian alat tulis kemudian yang penting lagi anak-anak itu sudah sarapan jadi jangan sampai terkosong nanti divaksin kemudian menggunakan baju kaos atau baju yang lengannya itu longgar supaya jangan sampai begitu mau divaksin karena gak bisa akhirnya buka baju kemudiannya nah jadi usahakan mengapa disarankan memakai kaos karena kalau kaos kaosnya bukan kaos yang susah dibukanya bagian lengannya jadi kaosnya itu yang bagian lengannya gampang dibuka atau kalau baju biasa pun yang lengannya itu longgar sehingga pada saat vaksin gak perlu dia harus membuka bajunya semua untuk divaksin nah itu yang saya sampaikan nah dari apa instruksi sekretaris daerah DKI Jakarta ini diharapkan sebelum tanggal 17 Agustus 2021 nah anak sekolah usia 12 sampai 17 tahun berarti SD SMP dan SMA ini semuanya sudah selesai divaksin karena salah satunya adalah karena kita pihak sekolah sudah merencanakan pengajukan usulan pembelajaran tatap muka jadi dalam pembelajaran tatap muka salah satunya semuanya harus sudah sudah safety artinya sudah masing-masing sudah punya perlindungan ibu gurunya sudah divaksin anak-anaknya juga sudah divaksin jadi seperti itu dan juga kepada orang tua juga saya berharap bapak ibu orang tua yang tidak punya penyakit bawaan yang dalam keadaan sehat usahakan bisa ikuti vaksin karena apa jangan berpikiran misalnya sudah divaksin juga nanti bisa kena juga memang bisa kena tapi efeknya tidak separah orang yang belum vaksin artinya lebih cepat untuk sembuh kebanyakan orang-orang yang lama sembuhnya itu yang belum vaksin karena mungkin punya penyakit bawaan morbid itu yang saya sampaikan jadi sekali lagi bila bapak ibu memang berkenan untuk mengikuti vaksin ini silahkan karena nanti kami juga akan melaporkan kesudin kesudin pendidikan karena daftar ini kan sudah sampai di sana jadi kalau yang sudah siapa yang memang tidak mau siapa itu silahkan jadi bukan paksaan ya karena ini memang vaksin ini bukan sesuatu hal yang wajib tetapi ini terlebih kepada diri kita adalah kekebalan di diri kita Alhamdulillahnya kalau guru-guru sudah semua guru yang tidak divaksin adalah guru yang hanya satu ya kayaknya satu di 01 satu di 02 itu karena punya penyakit penyakit bawaan yang kerap kembuh artinya kondisinya tidak selalu fit nah ini yang saya harap saya juga sekalian minta mohon doanya karena bu guru wawat guru durensawit 01 ini sedang dirawat ya jadi anaknya menelpon saya sedang dirawat di rumah sakit ya Dika karena memang pertama beliau juga kondisinya memang sakit sudah agak lama sakit tapi bukan karena covid tapi memang punya penyakit jantung jadi mungkin kondisinya sekarang melemas sehingga harus perlu perawatan jadi mohon doanya juga kepada Bapak Ibu orang tua yang hadir di sini nah itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan silakan jika ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua karena kita yang diundangin hanya yang khusus anak-anaknya sudah 12 tahun silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan dibuka mic-nya tanyakan terhadap ini nanti kepada Bapak Ibu silakan silakan Bapak Ibu yang mau bertanya jadi hidupkan mic-nya Waalaikumsalam saya orang tua dari dia kelas 6B saya mau bertanya kalau misalkan tidak ikut vaksin itu ada sanksi atau ada yang harusnya tidak untuk menuju ke SMP baik terima kasih tadi saya sudah sampaikan vaksinasi ini bukan menjadi syarat apapun bukan menjadi syarat apapun jangan nanti karena belum divaksin tidak tidak bisa tidak tidak tujuannya pemerintah adalah untuk melindungi anak-anak melindungi anak-anak dengan memberikan kekebalan melalui vaksin ini tapi kalau misalnya dirasa saya tidak begitu respek tidak begitu silahkan ini kita kembalikan lagi kepada orang tua kami hanya menghimbau karena kami juga ingin anak-anak ini sehat seperti saya pernah sampaikan bahwa walaupun ada berita-berita yang segala macam tentang vaksin ini kita berpikirnya positif saja artinya bahwa apa yang sudah usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita itu kita ikuti saja isu-isu tentang segala macam tentang vaksin tentang virus ini kita melihat yang nyatanya saja dan memang itu ada dan kita juga bisa melihat melihat data apalagi apalagi kalau bapak ibu yang punya aplikasi jaki informasi tentang di kota Jakarta segala apapun yang ada di Jakarta itu ada di aplikasi jaki itu ibu misalnya mau nyari tempat vaksin saya belum vaksin saya mau daftar bisa di aplikasi itu ada termasuk kita pegawai juga mau aksen saja bisa menggunakan aplikasi itu jadi ini bukan artinya bukan kalau nanti anaknya nanti dapat sangsi dari sekolah tidak tidak ada sangsi apapun karena seperti guru-guru juga kemarin di vaksin juga tidak ada sangsi apa-apa memang rata-rata karena kesadaran kita juga kita menginginkan nanti ada pembelajaran tetap buka jadi tidak was-was begitu pembelajaran tetap buka dilaksanakan karena gurunya sudah sudah ada lindungi kecuali guru-guru yang memang belum dan memang tidak bisa untuk divaksin karena kondisinya gitu ya bu ya silahkan kalau ada yang mau ditanya lagi bu silahkan itu ya itu masih itu masih masih buddia tadi ya silahkan kalau untuk ada penyakit asam lambung itu boleh gak bu ya jadi nanti bu yang menentukan dia bisa disuntik atau tidak nanti pada saat screening kesehatan di sana jadi misalnya ibu kan datang nih anaknya kayak penyakit lambung itu kan lambung kan ya misalnya suatu-waktu bisa kandung termasuk saya juga punya masalah di lambung kemarin guru saya juga ada yang begitu punya penyakitnya itu sebenarnya darah tinggi pada saat dia mau vaksin di TNC nah darahnya pas tinggi tuh sampai 200 terus sama dokter gak boleh bapak belum boleh ya ini tensinya masih tinggi baru setelah beberapa hari kemudian dia kesitu lagi di TNC tensinya sudah normal jadi divaksin jadi tidak langsung begitu datang langsung disuntik disuntik gitu dia ada di screening makanya saya berharap orang tuanya perlu mendampingi mendampingi anaknya karena kalau anak nanti ditanya dokter dia bingung jawabnya kamu lagi sakit gak misalnya bilang saya lagi sakit sakit ini itu kondisi yang sebenarnya yang bisa tahu adalah orang tuanya bu ya terima kasih banyak bu ya sama-sama walaikumsalam silahkan mama Fahri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh mau bertanya bu ini kemarin seminggu yang lalu atau saya terpapar covid apa bisa divaksin tapi udah sembuh ya bu udah udah sembuh seminggu yang lalu tapi waktu saya divaksin seminggu yang lalu sembuhnya kapan bu sembuhnya kurang lebih tanggal 12 12 12 Juli karena walaupun dia sudah sembuh biasanya ada tengah waktu 14 hari ya untuk dia bisa beraktivitas kan memang disini salah satunya kalau yang dia baru sembuh dari covid kurang dari 3 bulan itu biasa tidak boleh vaksin ya boleh vaksin tapi untuk lebih pastinya ya kalau tapi anak ibu udah boleh keluar belum ini biasanya kan masih soman dulu itu 2 minggu ya pandi ya iya iya kalau tanggal sembuhnya kemarin tanggal berapa bu 12 Juli kurang lebih tanggal 12 Juli berarti kalau 14 hari kan tanggal 26 ya berarti kemarin nah nanti ketemu di tanggal 30 berarti kan dia posisi sudah bisa keluar rumah ya tapi nanti kalau ibu ingin datang juga silahkan terus tanyakan ke dokter karena dokter itu yang tahu anak ini boleh divaksin atau tidak sampaikan bahwa kondisinya seperti ini karena memang yang saya tahu kalau untuk yang orang dewasa itu kalau baru sembuh dari covid kurang dari 3 bulan itu tidak divaksin tidak boleh divaksin ya tapi untuk anak-anak kita belum tahu karena yang ngerti itu dokternya ya bu ya terima kasih bu maaf saya tambahkan ibu ini kebetulan kemarin kan sudah dapat kom yang pendatang sekarang itu tetap menunggu 3 sama bu dengan yang dewasa menunggu 3 bulan ya oh iya terima kasih nah kebetulan memang bu Asih kemarin membawa anak-anaknya nih anak-anaknya kan ada di SMP27 ya tapi malah anak yang di SMP27 belum divaksin karena begitu mau vaksin anaknya panas sakit jadi yang divaksin kakak-kakaknya ya yang dibawa ke situ ya vaksin gitu ya mama Fahri ya sudah ada jawabannya karena bu Asih kemarin memang sampai sore itu saya lihat SMP27 menemani putra putrinya vaksin udah dapat informasi memang kalau yang saya tahu seperti itu kalau dia kurang dari 3 bulan belum bisa untuk divaksin bu ya baik terima kasih silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi Assalamualaikum bu nama Farel ya silakan nih bu Assalamualaikum bu Waalaikumsalam anak saya kan Farel plus 6 ini dia kan ada jadwal 01 apa 02 nih bu 01 apa 02 01 bu 01 01 ya iya ini soalnya nggak banget iya kan minggu yang lalu dia sunat bu oh habis di sunat belum sehat sehat bu maksudnya dia masih minum obat waktu di sunat belum kering sunatnya kapan tanggal depan gitu bu tanggal 7 julia tanggal 7 julia tanggal 7 julia tanggal 7 julia oh 17 julia belum sembuh ya nggak apa-apa nanti kondisi-kondisi seperti ini kita sampaikan ya masih terik masih terik masih terik bu ya nanti kita informasikan ke dokter ya nah nanti juga Bapak Ibu bagi anak-anak kelas terima kasih Ibu sama-sama bagi anak-anak kelas 6 yang saat ini belum berusia 12 tahun mungkin masih kurang sehari 2 hari 3 hari pada saat vaksin nanti tanggal 30 ya nah itu anak-anak kalau nanti ada vaksin yang 12 tahun lagi kita akan mendata kembali misalnya anaknya di bulan September ada pendataan nah ada pendataan terus kita mendata anak-anak kita lagi itu juga yang kelas 5-nya ya silahkan kalau ada yang bertanya mohon maaf ibunya Farah di mute ya Bu ya di mute mute-nya Assalamualaikum Bu Bu sebentar ini ibunya Farah belum mute ini ya di mute dulu Bu ya baik Mama Dela ya silahkan Bu ibu si Dela kan ini batanya lagi gak fit bu lagi batuk pilak gimana ya Bu biasanya sih memang kalau kondisi tidak sehat ya batuk pilak tidak diperbolehkan vaksin memang yang vaksin itu harus benar-benar sehat Bu ya buat kemudian harinya Bu kenapa buat kemudian harinya ada vaksin maaf ibu ibunya Farah di mute dulu Bu rasanya masuk ya rasanya masuk mama Farah pulang di mute ya Bu pulang di mute ya gimana Bu enggak pertanyaannya emang batanya kan lagi gak fit buat ngikutin vaksin tahap pertama kira-kira bisa tahap yang kedua enggak Bu tetap Bu kalau nanti misalnya dia ada dia enggak bisa langsung tahap kedua tetap kalau misalnya dia belum bersama-sama temannya tetap dia mengikuti yang tahap pertama jadi kalau misalnya temannya hari Jumat besok sudah pada vaksin Bu ya terus nanti disitu ditulis tanggal berapa lagi mereka akan vaksin yang kedua nah pada saat teman-temannya vaksin yang kedua ibu gak bisa ngikutin disitu nanti ibu menunggu jadwal yang ada vaksin tahap pertama itu Bu ya nanti akan berbeda dosisnya ya soalnya yang di kelas 5 itu cuman Dela Mariana yang umurnya 12 tahun memang hanya dua anak sama seperti di nol saat juga kan yang satu ternyata sudah vaksin sendiri sudah tahap satu nanti tahap duanya tanggal enam gak apa-apa Bu ya nanti kita sekolah akan terus menginformasikan kita akan berkoordinasi dengan Sudin Pendidikan kalau ini yang ini sudah selesai berapa anak yang belum dengan kondisi apa sambil nanti jadi data itu akan berubah terus di sekolah misalnya oh begitu bulan berikutnya ada lagi anak yang 12 tahun didata lagi oleh gurunya karena guru kan punya data kelahiran anak 4 tanggal lahirnya jadi bisa kelihatan di situ yang penting data yang disampaikan ke gurunya memang betul jadi gurunya nanti ngitung usianya juga gak salah maka kalau datanya salah nanti jadi salah hitung anak yang belum 12 tahun tau-tau kehitung 12 tahun makanya di awal kemarin pertemuan kita yang kelas 6 juga sebenarnya kelas 5 tolong dicek itu aktenya anak-anak jangan sampai data yang diberikan ke guru salah tanggalnya atau tahunnya sehingga usia anak jadi tidak tidak sesuai gitu ya bu ya gak apa-apa nanti kita akan nifokan kan nanti kita bawa data yang sudah kita himpun nanti berapa anak yang sudah vaksin terus berapa yang besok tanggal 30 ikut vaksin nanti yang belum kita akan sampaikan itu semua terima kasih bu ya sama-sama silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk semuanya bapak ibu guru dan wali murid yang hadir hari ini saya orang-orang yang area bu area ini 02 02 kelas 6 ya betul ibu yang saya tanyakan bu untuk anak-anak semua ini pada hari hal tersebut totalnya ada berapa anak ya bu ya untuk yang SD untuk yang SD 02-01 ini bu yang 02 itu kemarin terdata 27 siswa usianya 12 tahun termasuk yang kelas 5 2 orang ya kemudian yang di 01 itu terdata 35 anak jadi memang saya lihat di wilayah kita kan binaan 1 nih pak ya ada 16 sekolah di binaan 1 itu yang banyak anak usia 12 tahunnya itu adanya di 01 dengan 02 karena kemarin saya lihat data di durian sawit 18 hanya ada 5 anak kemudian di 15 itu 14 anak yang mendatar memang yang agak banyak di kita jadi sekitar 62 itu kalau ikut semua besok silahkan pak ini ini saran untuk mengundari juga biar tidak lama kasihan bapak ibu guru yang nunggu mungkin alangkah baiknya dikasih waktu saja bu contoh jam 8 jam 12 itu SD sehingga tidak semua ah nanti nunggu kosong nunggu kosong akhirnya bapak ibu guru akan kasihan disana kalau nanti datang jam 3 jam 4 wah seharian bapak ibu disana memang itu yang tadi saya harapkan karena kita kan akan mulai jam 8 mulai jam 8 mudah-mudahan anak-anak sudah stand by disana saya juga kurang tahu ibu asis sistemnya kemarin di 27 pakai nomor antrian atau tidak kayak kita waktu guru-guru pakai nomor sama ini ibu maaf saya kosong sudah terdata langsung teman atas atau bagaimana anak-anak kita ini sudah terdaftar otomatis atau terdaftar lagi ini pak sebentar pak kalau data data pesertanya ini sudah dari minggu-minggu lalu sudah kita kirimkan ke sudin karena memang diminta data peserta vaksinnya sudah di upload itu semua datanya jadi sudin pendidikan itu sudah ada data anak-anak kita kemarin pada saat saya berkoordinasi dengan pihak sudin bilang oh iya sudah ada di dalam catatan kami SD-20102 begitu pak ya tinggal bu Asi nih karena kemarin bu Asi yang kesana bagaimana bu Asi saya bantu jawab kebetulan kebetulan anak saya juga di 27 sudah didata tetapi kemungkinan kan seperti yang kejadian ada yang sudah mungkin ada yang kurang sehat dan lain sebagainya jadi tetap di sana nanti diberikan kompendaftaran yang ada isiannya yang harus diisi tentang riwayatnya lalu itu diberikan ke bagian pendaftaran di input oleh bagian pendaftaran di kompnya itu sudah ada nomernya baru itu yang untuk panggilannya seperti itu jadi di formulir di formulirnya itu ada nomernya nanti dipanggilnya berdasarkan nomor nomor yang ada di formulir jadi yang yang mendaftarkan saja yang dipanggil pak yang tidak mendaftarkan otomatis tidak dipanggil karena yang didaftar yang kita usulkan itu belum tentu mereka itu bisa atau dalam keadaan sehat semua begitu terima kasih Pak Aryo terima kasih butuh penjelasannya Bu Asih mungkin yang perlu ini mengenai tadi kan kata Bu Asih nanti mendakar dia sistemnya sama nggak dengan yang kita kemarin buru-buru kan kita begitu kita datang kita kan dikasih formulir ya kita ngisi isi riwayat untuk vaksin kondisinya bagaimana terus kita serahkan tapi kita disitu sudah ada nomor sudah ada nomor karena kita memang kalau di kemarin sudah langsung ada nomornya sudah di formulirnya sudah ada nomornya sudah di central nomor saya nge-share di grup guru kelas 6 guru kelas 6 ada contoh formulir yang saya dapat kemarin kebetulan kalau mau ditampilkan boleh isi hanya apa saja terus nomornya di pojok kanan kalau tidak salah ke foto juga oh ya isian ya oh ya itu makanya anak-anak diminta membawa alat tulis karena ada formulir yang harus diisi artinya nanti dalam pengisiannya ini memang harus ada pendampingan dari orang tua karena kalau anak yang menjawab sendiri ini saya lihat ya apakah anak anda menghidap penyakit autoimun anak mungkin ada yang tidak mengerti iya nanti dia jawab makanya perlu pendampingan dari orang tua untuk pengisiannya jadi itu sudah terjawab ya Pak berarti nanti pada saat dibagi formulir itu sudah ada nomornya ini berarti kalau seperti ini siapa yang datangnya duluan akan dapat nomor duluan gitu ya Bu Asih ya betul jadi otomatis pendakarannya duluan ya di datang nanti dipanggil ya berarti anak-anak kita tergantung datangnya nih kalau dia datangnya sudah lebih awal bisa dapat formulir duluan berarti bisa lebih cepat tapi kalau anak-anak kita datangnya sudah jam-jam belakangan ya otomatis dapat nomor antriannya yang belakangan ya Pak ya ya Bu mengerti Bu ya jadi usahakan karena itu mulainya jam 8 kalau bisa misalnya cuma yang jadi masalah yang masalah di Bu Nur gimana nih tenaga kesehatannya belum datang yang bagian formulir ini tenaga kesehatannya atau memang sudah ada panitia di situ Bu Nur pengalaman tadi di 255 Bu karena disana kan juga banyak sekolah ya Bu siswa-siswi dari SMP 255 nya juga 167 165 SMP 6 dan SMA 71 kemudian disana juga mungkin kurang koordinasi juga dengan tenaga kesehatannya Bu tenaga kesehatannya itu baru sampai di tempat jam 10 lebih Bu seperti anak saya di 167 itu dijadwalkan sebenarnya pukul 10.30 saya sengaja datang jam 9 supaya lebih cepat gitu ya tapi ternyata disana jam 10 lewat itu baru akan dimulai untuk tuan rumahnya dulu Bu 255 sampai akhirnya banyak sekolah dari 165 Bu dikembalikan suruh kembali besok dikembali besok terima kasih informasi diungsikan juga di apa namanya di gedung senam itu Bu karena terlalu banyak kerumunan disana sudah banyak sampai 6 jam saya disana terima kasih Bu Nur tapi saya juga memang sudah minta informasi dari Ibu Farida yang ada di Sudin Jakarta Timur saya bilang ini nanti besok anak-anak ini barengannya siapa katanya SMA 12 tetap Bu katanya kami akan mengusahakan untuk anak SD terpisah jadi yang SD yaudah SD semua jadi nanti tidak bergabung dengan yang anak-anak vaksin yang SMA jadi gak berbarengan makanya diminta kita itu jam 8 mulainya sudah kemungkinan setelah yang SD baru yang SMA atau mereka ada beberapa tempat dimana nanti SD-nya sendiri yang SMA-nya sendiri karena itu saya harapkan karena kita mulainya jam 8 dan saya lihat juga tadi saya sampaikan bahwa di jam yang sama itu ada SD-SD di Malakajaya tadi pondok kopi juga saya lihat sudah ada yang daftar sudah masuk daftar untuk hari Jumat juga kemudian SD-SD Dorensawit SD-SD Dorensawit yang saya tahu sudah ada 6 sekolah yang mendaftar Dorensawit 01-02 kemudian 06-15 18 dengan 10 nah yang untuk SD yang belasnya untuk SD-nya saya belum tahu tapi jumlah mereka itu tidak banyak tidak sebanyak kita memang paling banyak dari 01-02 mudah-mudahan dengan datangnya anak-anak lebih cepat kita bisa dapat menterian yang depan yang duluan sehingga cepat selesai tapi yang perlu saya ingatkan jangan lupa Bapak-Ibu anak-anaknya disuruh sarapan jangan dalam padan perut kosong kalau akan divaksin itu ya Bapak-Ibu semuanya ya baik silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan Bapak-Ibu ada lagi mau bertanya Bapak-Ibu atau sudah jelas semuanya jelas Pak Alhamdulillah yang lainnya untuk Bu guru-guru ini untuk yang orang tua belum hadir nanti di data siapa-siapa tolong disampaikan sebenarnya mengapa saya ini skupnya kecil hanya yang usia 12 tahun saja yang kita ini supaya bisa tersampaikan arahannya seperti tadi apapun misalnya ingin dari orang tua yang gak mau atau segala macam itu kenangnya kami kembalikan kepada orang tua kita hanya menjalankan tugas yang diminta oleh gubernur kita pemerintah daerah kemudian sudin pendidikan termasuk juga dinas pendidikan untuk bisa mengerahkan siswa-siswi yang usianya 12 tahun atau lebih untuk mengikuti vaksin ini mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa mendukung ini semua artinya tetap segala sesuatunya nanti akan melalui screening kesehatan jadi Bapak-Ibu tidak perlu takut kalau pada saat anaknya dibawa terus pada saat itu mungkin karena dia takut segala macam tiba-tiba jadi panas mungkin tidak akan jadi divaksin seperti anaknya Bu Asi itu kan akhirnya sudah didaftar giliran mau dibawa badannya panas mungkin karena juga takut agak-agak stres juga mau disuntik padahal disuntik kan cuma sedikit saja rasa sakitnya kalau kena vaksin pasti agak-agak aduh tutup perjuangan iya memang kondisi anak kan tidak sama baik Bapak-Ibu bagaimana sudah cukup bagaimana Bapak-Ibu cukup ya oke kalau sudah cukup boleh kita tutup Bu boleh jangan lupa nanti di review diingat terutama yang untuk siapan besoknya silahkan Pak baik Bapak-Ibu semua mudah-mudahan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah mudah-mudahan dapat dipengerti dan jangan lupa untuk besok persiap hari Jumat jangan lupa persiapkan anak kita sebelum divaksinasi untuk diberikan sarapan terlebih dahulu dan kemudian nanti apapun nanti yang sifatnya pertanyaan bisa dikoordinasikan dengan guru kelasnya masing-masing dan di sana nanti mohon kerjasama kepada Bapak-Ibu orang tua dan Bapak-Ibu guru nanti yang bisa mengkoordinir siswa-siswa kita di sana mudah-mudahan acara vaksinasi di sana berjalan dengan lancar tidak ada hal-hal anak satu apapun baik Bapak-Ibu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah terima kasih Bapak-Ibu guru kelas 5 dan kelas 6 dari sawit 01 dan 02 kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Ibu orang tua murid yang telah hadir pada sore hari ini ya sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dan kita sebagai guru dan anak-anak murid bisa bersekolah seperti biasa kami tutup ya kami tutup dengan membacakan hamdallah bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak-Ibu